Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amilda dan disini aku bakal nge-review produk yang baru banget aku beli dan pingin aku cobain nah yang pertama itu ada lip balm sama Superstay Matte-nya Maybelline yang ini nah pertama dulu dari lip balm-nya si Viva ya ini tuh aku beli harganya Rp 11.500 ini tuh cheek on lips yang orange kayak gini ini dia ini ada jajoba oil, vitamin E, c-butter, dan UV filter oke kita lihat dalamnya nih dalamnya tuh warna orange cuma dia ada kayak shimmer-shimmer glitternya gitu kalau misalnya aku swatch di tangan dia kelihatan sih kalau dilihat langsung kayak gini cuma kalau di kamera nggak tahu ya kelihatan apa enggak aku kasih tunjuk eh kelihatan nggak ya nih yang ini ini ada kuning-kuningnya gitu kan, warna kuning nah kalau aku pakai ini aku belum pakai apa-apa ya bibirnya aku pakai ini dia enak, minyaknya nggak terlalu too much gitu cuman kalau misalnya kita terlalu sering pakai lip balm kayak aku kan suka banget ya pakai lip balm-lip balm-lip balm soalnya bibirku kalau nggak pakai lip balm itu kering ini tuh nanti kayak bikin numpuk di bibir kayak bibirnya tebel dan dia tuh kalau dilihat dari deket tuh kayak ada warna kuning-kuningnya gitu nih aku kasih tunjuk ya kalau misalnya aku hapus pakai kapas ini hasil kalau misalnya aku hapus pakai kapas dia tuh warnanya kuning gitu nah cuman ya enak aja sih pakainya dia ada UV filter cuman yang aku kurang suka dia ada simmer-simmernya gitu di bibir kalau biasanya aku tuh lebih suka pakai lip balm yang nggak ada warnanya sama sekali jadi natural gitu next aku bakal cobain lipstiknya lipstiknya Maybelline yang super stay matte ink yang warna dreamer nomor 10 yang bentuknya kayak gini ini tuh warnanya cantik banget serius nih aku swatch di tangan nih yang ini warnanya cantik banget kan dan dia tuh wangi banget ini baru kayak kebuka gini aja udah kayak sereng wangi banget aku bakal cobain di bibir aku dan aku enggak ada kaca oke di sini aja oh iya pertama aku cobain nggak pakai lip balm dan aku cuma pakai di bibir bawah biasanya orang-orang kalau pakai lipstik kita cuma oles di bibir bawah terus kita ratain buat bibir atasnya tuh dia bagusnya aku sukanya dia itu meng-cover bibir-bibir hitam ya garis-garisnya itu kan biasanya warnanya hitam ya karena kita sering pakai lipstik atau gimana nggak tahu ini tuh bisa nutupin gitu meskipun ini warnanya muda kan itu nggak ya bukan yang warna-warna merah atau warna bata atau apa segala macem nah ini tuh bisa nutupin nih semuanya tertutup sama ini cuman ini itu dia tuh lengket di bibir aku dia tuh lengket jadi kalau kita lagi ngomong nih ini ada sensasi lengketnya di bibir cuma dia tuh nanti kalau saya udah satu jam gitu itu dia bakal nge-set gitu loh udah nggak lengket lagi cuma di kalau misalnya udah satu jam di bibir aku itu kayak garis-garis bibirnya tuh terlihat lebih jelas dibanding eh apa ya kalau misalnya ya pakai yang lain gitu loh aku nggak terlalu suka kalau misalnya pakai lip cream lip tint atau apa ya ya ngeliatin garis-garis bibir aku aku nggak suka kalau kelihatan garis-garisnya gitu aku maunya yang plumpy udah sekarang aku bakal cobain kasih tunjuk untuk misalnya kalau dipakai di semua bibir kayak gimana ketat aku hapus dulu ya nih sekarang aku bakal kasih tunjuk ke kalian ini masih belum belum pakai lipam dan aku bakal apa pakai ini ke semua bibir aku ini tuh bagus kan warnanya warnanya tuh bagus banget ini ini nomor 10 cuman dia minusnya lengket terus garis-garis bibir kalau udah kering itu kelihatan banget nih tuh makin banyak pakai ini makin terasa lengket oke dia emang bakal nge-set sih cuma kita harus sabar dan nunggu waktu lama gitu dan kalau misalnya kita kebanyakan ngomong dia bakal nih tuh kelihatan nggak ya di kamera tuh kelihatan kan jadi dia kayak kayak gumpal-gumpal gitu loh kalau misalnya kita keseringan ngomong apa-apa tuh aku tuh aku tuh kalau pakai lipstick aku nggak terlalu suka yang kayak tebel gitu loh kayak nunjukin itu kayak pakai lipstick gitu nggak terlalu suka oke next aku bakal pakai ini tapi sebelumnya aku bakal pakai lipam hasilnya kayak gimana terus lagi ini kayaknya udah nih oke aku pakai lipam dulu habis itu udah lembab baru pakai ini oke kalau misalnya dia sebelumnya pakai lipam dulu baru pakai ini dia kerasa lengketnya tuh pas awal-awal tuh nggak ada ya soalnya kita ada lipamnya kan cuma kalau udah kayak buat ngomong kayak gini dia bakal apa ya ngumpul misah-misah apa ya nggak rata warnanya kayak misah-misah kayak disini 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 kayak ada celahnya gitu aku nggak tahu kenapa kayaknya bibir aku yang lagi bermasalah cuma dia nanti lama-kelamaan akan lengket habis itu baru nge-set jadi pertamanya nggak lengket sama sekali habis itu lengket habis itu baru nge-set itu yang aku rasain di bibir aku cuma karena ini perpaduan wanginya tuh enak antara yang lipam tadi terus ditempas sama si stayingnya Maybelline itu nih udah mulai lengket tadi belum tuh udah tuh tuh ada yang ilang pokoknya ada yang ilang terus tuh kayak dia nyebar-nyebar gitu kayak ada garis-garisnya gitu tuh dan aku pernah cobain ombre ini sama lipstick yang agak cerah itu kalau udah kering di bibir aku garisnya kelihatan banget nggak tahu ya ya aku tipe orang yang lebih suka bibirnya nggak kelihatan garis-garisnya gitu tuh jadi kayak pampi gitu loh tuh kelihatan nggak sih ya tuh tuh jadi nggak rata dan kayak mau ilang ada yang ilang ada yang ngumpul ngerti kan maksud aku jadi warna bibirnya kalau dilihat kayak kayak bibir pecah-pecah terus kamu kasih lip tinnya eh lip tin lip krimnya ini gitu itu review ya dari aku 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 hapus dulu ya aku nggak ini aku lebih suka warna bibir asli ku yang ini udah ya sekian ya review dari aku semoga bermanfaat jangan lupa ditonton di like tunggu review-review aku selanjutnya dah see you balik lagi sama aku amilba ya 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 ya